Halo para pencerita anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Mimin yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Boss Anime. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya bosku, jangan lupa ngopi, apalagi ngopi paling enak ditemani sama boss anime. Karena pada kesempatan kali ini, boss anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Tokyo Revenge, menceritakan tentang Harutora Tsuchimikado, seorang keturunan keluarga penyihir yang sangat terkenal di Jepang. Tapi Harutora tidak memiliki kemampuan seperti anggota keluarga yang lain. Dia tidak bisa melihat dan juga mengetahui keberadaan roh gaib. Dia menjalani hari demi hari di sebuah sekolah penyihir bersama teman dekatnya, yaitu Tauji dan juga Hokuto. Namun suatu ketika, teman masa kecil Harutora muncul yang bernama Natsume, keturunan dari keluarga utama muncul di hadapannya. Dan hal-hal dasyat sekaligus penuh misteri akhirnya terjadi setelahnya. Sampai lupa deh belum absen hari ini. Yuk kita absen dulu. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Gas tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pula untuk like dulu video ini sebelum nonton, dan bantu sampai tembus ke seribu like, agar mimin semakin semangat untuk membahas alur anime yang lain. Nah gimana? Pasti udah penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya, Sikat Bosku. Harutora Tsuchimikado bermimpi tentang masa lalunya. Semasa kecil dia berjanji bakal menjadi pelayan serta pelindung seorang gadis bernama Natsume. Mereka pun saling berjanji. Harutora terbangun di kelas dan harus mendengarkan ocehan tentang perdukunan dari guru di depan kelas. Ternyata perdukunan sudah menjadi hal resmi dan malah dibikin lembaga nasionalnya. Mereka bertugas mengurus hal-hal supranatural dan membahayakan masyarakat. Siangnya, dia dan juga sohibnya yang bernama Toji lagi jalan pulang. Tidak lama kemudian, seorang cewek bernama Hakuto datang menemui mereka. Cewek itu bertanya apakah Harutora sudah mau jadi dukun apa belum. Eh ternyata, Harutora tidak ada niatan menjadi dukun. Mereka bertiga kemudian menyantai di bangku kayu sambil makan es serut. Hakuto pun berkata bahwa sebagai seorang suci mikado, seharusnya Haruto menjadi dukun. Tetapi Harutora malah menjelaskan konsep keluarga suci mikado yang luas banget. Dia bukan berasal dari keluarga ini. Ada cewek dari keluarga inti yang bakal menjadi pemimpin keluarga suci mikado. Karena sudah ada orang yang melakukan hal penting begitu, maka Harutora tidak tertarik menjadi dukun. Mereka pun kemudian pulang. Pas sudah di jalan sendirian, Harutora ketemu dengan Natsume suci mikado yang bakal menjadi pemimpin keluarga suci mikado. Mereka pun canggung karena sudah lama tidak ketemu. Sebenarnya Natsume ingin Harutora membantunya dan mengurusi keluarga dan juga perdukunan. Tapi cewek itu tidak mau terus terang. Setelah ngobrol panjang lebar, Natsume ngambek. Dia bilang bakal mengurus semuanya sendiri. Besoknya Harutora main sama Toji. Dia membahas mengenai kejadian dengan Natsume. Harutora bilang dia tidak mau jadi dukun. Terlebih dia juga tidak bisa lihat demit. Pas mereka lagi ngobrol, di TV ada berita mengenai aksi para 12 jenderal suci, kelompok dukun paling majos di seantero Jepang. Malamnya mereka berdua pun pergi ke pasar malam. Di sana mereka bertemu dengan Hakuto yang pakai yukata. Mereka keluyuran ke sana-kesini sambil senang-senang. Hakuto meminta Harutora untuk main tembak-tembakan target. Cewek itu ingin dapat kotak hadiah yang menjadi salah satu target. Buat nyemangatin Harutora, Hakuto bilang dia bakal nyium Harutora kalau bisa mendapatkan hadiah itu. Karena grogi, Eh Harutora malah berhasil mengenai target. Hakuto pun happy dan segera mengambil hadiahnya. Ternyata dia cuma ingin mendapatkan pita yang ada di kota hadiah. Pita itu dia gunakan sebagai ikat rambut. Dan cewek itu juga pura-pura tidak ingat apa yang sudah dia bilang kepada Harutora. Mereka pun pergi ke tempat menaruh permohonan. Pas Harutora lihat permohonan Hakuto, dia pun malah sebal. Ternyata, Hakuto memohon agar Harutora bisa menjadi dukun. Hakuto pun sedih karena Harutora tidak suka sama permohonannya itu. Cewek itu langsung pergi. Pas Harutora sama Toji cuma berdua, mendadak cewek muncul. Dia adalah Suzuka Dai Renji, salah satu dari 12 jenderal suci. Dia ingin suci Mikado menjadi eksperimennya. Tetapi Harutora tidak peduli dengan hal begituan. Saat itulah, petugas pengawas dukun berdatangan dan kemudian mengepung Suzuka. Ternyata cewek itu sudah melakukan sebuah ritual terlarang dan harus ditangkap. Suzuka memanggil makhluk pelindung, kemudian melakukan pembantaian massal. Dia menangkap Harutora setelah membantai banyak orang. Suzuka pun berkata bahwa Harutora harus memberitahu Natsume kalau suatu saat dia pasti bakal menangkapnya. Tidak lama kemudian Hakuto muncul di sana dan terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Suzuka kemudian pergi meninggalkan Harutora. Hokuto malah sebal karena Harutora tidak berlari mengejarnya tadi. Harutora mencoba menjelaskan keadaan yang terjadi, namun Hokuto tidak mau dengar. Dia pun berlari meninggalkan Harutora. Besoknya pas di kelas, Toji memberitahu Harutora sesuatu. Setelah melakukan riset, Suzuka akan melakukan ritual Taizen Fukun. Dulu ritual itu diciptakan oleh salah satu dukun legend yaitu Yako Tsuchimikado. Dengan ritual itu, seseorang dapat memanggil jiwa yang sudah mati. Mungkin Suzuka berencana memanggil jiwa seseorang yang sudah meninggal. Dulu, Yako menggunakan ritual itu untuk terus beringkarnasi. Dia merasa ilmu dukunnya bisa berkembang jika terus melakukan rengkarnasi. Dan saat ini, rengkarnasi Yako adalah Natsume. Malamnya, Natsume mengajak Harutora nongkrong di kafe. Mereka membahas mengenai Suzuka. Menurut Natsume, Suzuka pasti akan datang ke belakang rumahnya. Di sana ada altar tempat ritual Taizen Fukun berada. Karenanya, Natsume harus menjaga altar itu. Harutora pun sosokan heroik mau ikut melindungi altar tersebut. Tidak lama kemudian, Harutora mengalami kesakitan. Sebuah roh panggilan atau Shikigami berbentuk tawon muncul dari perut Harutora. Tawon itu terbang dan menyengat leher Natsume. Seketika itu juga, kekuatan gaib Natsume langsung hilang. Si tawon itu bergegas terbang menjauh. Harutora pun tahu kalau tawon itu ditanamkan Suzuka di perutnya kemarin. Harutora kemudian bergegas memanggil taksi dan membawa Natsume yang kesakitan untuk pulang. Di perjalanan, ledakan-ledakan sihir tercipta di sekitar taksi. Harutora pergi keluar, sementara dia meminta pak supir mengantar Natsume ke rumahnya. Harutora mengendap-endap melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pasukan dari Departemen Dukun yang sedang mengepung Suzuka. Cewek itu pun terdesak dan tidak bisa melarikan diri. Sampai akhirnya, dia memanggil makhluk Tarantula Baja. Robot laba-laba raksasa muncul dan menghancurkan formasi pasukan Departemen Dukun. Semuanya dilibas habis sampai tidak tersisa. Setelah itu, Harutora nongol. Dia bertanya apa tujuan Suzuka. Ternyata Suzuka mencoba membangkitkan lagi kakaknya. Sebagai ganti dari ritual itu, Suzuka bakal kehilangan nyawanya sendiri. Setelah itu, Suzuka mulai menyerang Harutora. Si Tarantula Baja kemudian mengamuk dan mengincar Harutora. Tetapi saat Harutora nyaris celaka, mendadak Hokuto muncul dan menahan tikaman Tarantula dengan tubuhnya. Tubuhnya pun bolong, tapi Hokuto menggoraskan mantra sihir dan berhasil menghancurkan Tarantula. Tubuhnya ambruk, tapi segera ditangkap oleh Harutora. Hokuto pun meminta maaf karena selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan saat itu juga, tubuh Hokuto melebur sirna, tersisa kertas mantra yang digunakan sebagai pemanggil Shikigami. Ternyata selama ini Hokuto adalah roh panggilan. Harutora pun shock dengan kejadian itu, dan dia berjalan linglung sambil mengenang Hokuto. Pertama kali melihat Hokuto adalah saat dia masih SMP. Gadis itu mengikuti kemanapun Harutora pergi. Sampai akhirnya, mereka berkenalan dan menjadi akrab dari waktu ke waktu. Beberapa saat kemudian, Harutora pergi menemui Natsume di rumahnya. Kekuatan Natsume sudah cukup pulih setelah disengat oleh Tawon. Dan saat itulah, Harutora berkata dia mau menjadi pelayannya. Natsume pun melakukan ritual dan menciptakan tanda bintang di pipi Harutora. Setelah itu juga Harutora dapat melihat demit. Natsume dan juga Harutora naik kuda sakti yang bisa terbang menuju tempat altar ritual berada. Di sana Suzuka sudah siap memulai ritual. Natsume dan juga Harutora tidak bisa apa-apa karena Tarantula Baja menciptakan medan pelindung yang sudah ditembus. Setelahnya, Suzuka menciptakan makhluk panggilan lain. Saat makhluk itu menyerang, Harutora menggunakan pedangnya untuk menangki serangannya. Celakanya serangan terus datang tanpa henti. Harutora terjatuh dari kuda terbang. Dan saat itulah, Natsume memanggil Shigigami lainnya yang berbentuk naga emas. Naga itu menyelamatkan Harutora yang terjatuh. Setelah Harutora balik ke kuda terbang, si naga emas berduel melawan makhluk panggilan Suzuka. Sementara itu Shigigami berantem, Harutora dan juga Natsume merencanakan penyerangan ke Tarantula Baja. Dengan bantuan sihir Natsume, pedang Harutora berubah menjadi lebih sangar. Harutora pun maju dan menyerang Tarantula Baja. Dengan tebasan-tebasan, dia bisa mencongkel cangkang Baja si Tarantula. Kertas mantranya pun terlihat, dan Natsume segera melancarkan panah yang menghancurkan kertas mantra tersebut. Setelah para Shigigami Suzuka dikalahkan, Suzuka menciptakan ribuan kertas mantra dan berhamburan ke segala arah. Natsume dan juga Harutora terjebak di antara kertas mantra tersebut. Di saat yang bersamaan, Suzuka sudah selesai melakukan ritual. Jasad kakaknya pun kembali bangkit. Namun saat itu juga, Suzuka diceki kakaknya. Di sisi lain, Harutora bangkit dan menjebol semua kertas mantra. Dia menggunakan kertas mantra pembakar untuk menyingkirkan semua kertas mantra lain. Harutora berlari ke arah kakak Suzuka dan kemudian menyentuhnya. Seketika itu juga cahaya sihir terpancar dari tubuh kakak Suzuka. Harutora menggunakan pedangnya untuk menebas cahaya itu. Namun upayanya sia-sia. Tidak lama kemudian, Natsume kemudian bangkit. Dengan lima kertas mantra, dia menciptakan pola bintang di langit. Sebuah portal terbuka dan langsung menyedot jiwa kakaknya Suzuka. Natsume pun memperingatkan Harutora untuk tidak melihat ke atas atau jiwanya akan ikut terhisap. Tidak lama kemudian, proses tersebut pun selesai. Ritual Suzuka berhasil digagalkan. Setelahnya Harutora menunjukkan kertas jimat Hokuto. Dia bertanya apakah Natsume bisa memperbaikinya atau tidak. Tapi Natsume bilang, kekuatan goib di jimat itu sudah habis. Meski demikian, Natsume berkata bahwa Hokuto hanyalah perantara. Shikigami yang berbentuk cewek itu hanyalah menyampaikan apa yang pemanggilnya katakan. Artinya, Harutora pasti bisa bertemu dengan siapapun yang ada dibalik sosok Hokuto suatu saat nanti. Besoknya, Harutora ngobrol sama Toji dan menjelaskan semuanya. Yang mengejutkan adalah, Toji tampak tidak terlalu kaget. Setelahnya, Harutora bilang dia akan pindah ke sekolah Tokyo. Dan masuk ke sekolah Dukun. Mereka pun kemudian berpisah. Harutora dan juga Natsume pergi ke Tokyo. Harutora bingung kenapa Natsume memakai baju cowok. Ternyata, memang sudah tradisi kalau cewek di Suci Mikado harus berpenampilan seperti cowok di akademi. Dan nyatanya, semua orang di akademi tidak ada yang tahu kalau Natsume itu cewek. Tidak tahunya, Toji juga ikutan pindah. Toji bilang selama ini dia bisa melihat roh. Dia juga bisa tahu mana manusia dan juga mana Shikigami. Mendengarnya, Natsume pun langsung deg-degan. Natsume segera pergi meninggalkan mereka. Saat itulah Harutora menyadari sesuatu. Pita yang dipakai oleh Natsume itu sudah pasti pita yang dipakai oleh Hokuto pas dipasar malam beberapa waktu lalu. Besoknya, Harutora dan juga Toji pergi ke sekolah Dukun. Mereka diminta menghadap ke kepala sekolah. Ternyata, kepala sekolahnya adalah nenek bernama Mio Kurahashi. Nenek itu memanggil Harutora dan juga Toji dengan istilah Hisamaru dan juga Kakugiyoki. Setelahnya, Mio bertanya apa pandangan mereka mengenai Yako. Toji berkata bahwa Yako adalah Dukun yang super kuat. Tetapi karena ulahnya juga, sempat terjadi kegegeran fenomena gaib yang melanda Jepang. Mio pun berkata kalau Yako itu kayak manusia biasa. Dia hobi main catur meski sering kalah. Dia merasa terbebani dengan semua harapan para pemujanya. Tidak lama kemudian, bapak-bapak berkaki buntung nongol. Namanya adalah Jin Otomo. Ternyata dia adalah wali kelas Haru dan juga Toji. Mereka pun pergi menuju kelas. Di perjalanan, Haru bertanya kenapa Mio menyebutnya dan juga Toji dengan istilah Hisamaru dan juga Kakugiyoki. Pak Otomo bilang kalau dua nama itu adalah pelayan Yako yang paling setia. Selain itu, keduanya juga Dukun paling sakti Mandraguna. Mereka pun sampai di kelas. Di sana juga sudah ada Natsumi yang melambai. Pas mau perkenalan, cewek bernama Ryoko kurahasi protes kenapa dua murid baru tidak masuk ke pergantian semester saja. Dia mengira pasti karena ada hubungannya sama keluarga Susi Mikado. Natsumi tidak terima. Dia cekcok dengan Kyoko yang merupakan cucu dari Mio sang kepala sekolah. Bukannya melerai, Pak Otomo malah keasikan melihat kedua cewek itu gelut. Akhirnya, dia melerai mereka dan meminta kedua murid baru untuk duduk. Malamnya, Haru mengecek kertas simat yang diberikan bapaknya. Tidak lama kemudian, Shiki Gami cewek bernama Kon muncul dari kertas simat pemberian bapaknya. Ternyata, Kon sudah lama melindungi keluarganya Haru dan kini giliran Kon melindungi Haru. Besoknya, pas di kelas, Kyoko terlibat cekcok sama Haru. Kon pun langsung nongol dan mengancam Kyoko. Tidak lama kemudian, Kyoko juga munculin dua Shiki Gami yang siap melindunginya. Melihat hal itu, Pak Otomo malah menyarankan duel antar pelayan. Mereka pun pergi ke arena. Haru sudah memakai baju pelindung untuk gelut. Dia meminta Kon melawan Shiki Gami yang putih, sementara dia akan melawan yang hitam. Kyoko pun protes karena itu adalah pertandingan antar pelayan. Tapi Haru bilang bahwa dia juga seorang pelayan. Duel pun dimulai. Setelah mencoba gelut sekuat tenaga, Haru berhasil dikalahkan. Tapi besoknya, Haru malah menjadi populer karena berani bertarung melawan Kyoko. Setelahnya, Kyoko mengajah Haru untuk ngobrol berdua. Kyoko pun meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia hanya mencoba dekat dengan Natsume. Pas kecil, mereka pernah bertemu sekali, namun Natsume lupa dengan Kyoko. Hal itu membuat Kyoko menjadi sedih, padahal dulu pas ketemu, mereka pernah membuat janji. Pas mereka ngobrol, Natsume pun nongol di sana. Beberapa saat setelah Natsume datang, sebuah serangan sihir tiba-tiba muncul. Kabut hitam pekat menyelubungi area sekitar, kemudian seseorang menculik Natsume. Toji dan juga murid bernama Tenma kemudian datang. Tenma memberikan tongkat sakti kepada Haru. Mereka pun bergegas mencari Natsume. Ternyata, yang menculik Natsume adalah salah satu dari pemuja Yako. Dia tidak mau titisan Yako dekat-dekat dengan orang lain. Tidak lama setelahnya, Haru dan juga gengnya datang ke sana. Si penculik kemudian memanggil Shigigami berbentuk monster raksasa. Pertarungan besar pun terjadi. Setelah pertarungan secara keroyokan, Haru berhasil menghajar sampai pecah topeng Shigigami musuh. Karena topeng itu adalah alat kendali dari si penculik, maka saat topengnya pecah, Shigigami itu pun mengamuk. Haru kemudian melompat dan menyelamatkan Natsume dari gempuran Shigigami. Dia pun membebaskan Natsume dari kertas-kertas mantra. Setelahnya, Natsume memanggil Naga Emas. Sekali hajar, Naga Emas berhasil menghabisi Shigigami lawan. Celakanya, si penculik sudah melarikan diri. Ibu Asrama Mako Fujino dan juga Ako Kifu melihat Haru Tora dan juga Shigigami yang terlihat seperti Natsume. Mereka salah faham dan malah menyebarkan gosip tidak benar ke seantero akademi. Desas-desus aneh beredar tentang Haru Tora dan juga Natsume. Suatu ketika, Haru Tora berencana untuk pergi berbelanja pada hari liburnya. Tetapi karena Toji menyarankan Haru Tora dan juga Natsume untuk pergi bersama, ini membuat Natsume senang karena dia menganggap ini sebagai gencat dengan Haru Tora. Keesokan harinya, saat mencari-cari baju di toko pakaian, keduanya pun tersesat. Mereka malah menginap di hotel cinta karena menghindari ibu Asrama yang mengejar mereka. Saat keduanya lagi ngobrol santui, Kon muncul dan memberitahu mereka bahwa Kyoko juga sedang mencari mereka. Bahkan Shigigami Tenma juga ikut mencari. Natsume berpikir bahwa dia dapat menangani Shigigami. Tapi ternyata Pak Jin Otomo ikutan melakukan pencarian. Hilang sudah kesempatan untuk melawan para Shigigami kalau Pak Otomo ikutan. Haru Tora memanggil Toji untuk meminta bantuan. Keduanya pun bisa marikan diri berkat Toji. Sore harinya, Jin Otomo berhasil menemukan dan juga menangkap pemuja Yako yang menculik Natsume sebelumnya. Kepala sekolah juga muncul menggunakan Shigigami kucingnya. Dia pun mengkonfirmasi hubungan pemuja Yako dengan sindikat Sokakukai. Tidak lama setelah itu Asia Dauman berdiskusi dengan seorang pria tentang pemuja Yako itu. Pria itu menyatakan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan konflik sindikat Sokakukai. Dia juga tampaknya tertarik pada putra keluarga cabang Suci Mikado yaitu Haru Tora. Saat dia akan pergi secara perlahan terungkap bahwa salah satu lengannya hilang dan orang itu sebenarnya adalah Kakugyoki yang asli. Beberapa waktu setelahnya, Pak Otomo menemui Pak Amami. Mereka membahas mengenai komplotan Sokakukai yang mulai beraksi. Setelahnya seorang pria bernama Atsune Hirata dari Departemen Dukun juga muncul. Mereka membahas mengenai orang bernama Chihiro Motobe yang mulai bergerak atas perintah sindikat Sokakukai. Sementara itu, Haru dan juga yang lainnya lagi berlatih ilmu Dukun. Secara diam-diam pria bernama Chihiro Mutabe mengintai mereka. Tidak lama kemudian dia pun beraksi. Dia memunculkan monster Nui di berbagai tempat dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Bersamaan dengan itu, Toji tampak kesakitan dan ambruk. Sesosok Nui juga muncul di sana dan menebarkan teror. Pertarungan pun dimulai melawan Nui yang mengamu. Salah satu dari 12 jenderal suci yaitu Reiji Kagami muncul. Dia dengan mudah mengalahkan Nui. Setelahnya, dia malah mendekati Toji yang tampak kesakitan. Reiji Kagami mengetahui bahwa ada yang aneh dengan Toji. Di sisi lain, Chihiro Mutabe belum memanfaatkan keadaan dan membawa Nui pergi menjauh dari lokasi sekitar. Sementara itu, Kagami menarik kepala Toji. Saat dia membuka ikat kepala Toji, ternyata ada dua tanduk kecil yang mulai muncul. Kagami mengungkap bahwa Toji adalah iblis. Kelak Toji akan menjadi iblis sepenuhnya dan harus dibasmi. Saat itulah pria bernama Zenjiro Kogure muncul. Dia mengumeli Kagami karena membiarkan Nui kabur. Mereka pun pergi untuk mengatasi masalah Nui. Sementara Toji yang pingsan segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, semua orang masih tidak percaya bahwa Toji adalah iblis. Kelak jika Toji berubah menjadi iblis sepenuhnya, maka Haru dan juga teman-temannya terpaksa harus menghabisinya. Tidak lama kemudian pada malam hari, Toji yang sudah sadar malah melarikan diri. Haru pergi mencari kemana sohibnya itu pergi. Di sisi lain, Natsume dan juga Kyoko bertamu dengan Zenjiro Sang Dukun Independen. Dia memberitahu apa yang terjadi. Para Nui pun bermunculan dan bisa mengakibatkan bencana. Karena itu, Zenjiro ingin meminta bantuan kedua cewek itu untuk membantu mengiring Nui ke titik yang ditentukan. Di sisi lain, Toji berkeliling dalam kondisi linglung. Dia mulai meragukan dirinya sendiri yang seorang iblis. Haru berlarian ke sana-sini jauh di belakangnya. Karena tergesa-gesa, Haru menabrak sekumpulan mas-mas. Dia nyaris saja diajak ribut. Namun seorang pria misterius datang dan mengusir para begundal. Haru berterima kasih, namun si pria malah pergi secara mendadak. Di tempat lain, Zenjiro dan juga yang lainnya sudah berkumpul di taman. Menggunakan naga emasnya, Natsume bisa memancing Nui ke arah mereka. Begitu Nui datang, mereka pun segera beraksi dan melakukan pembantaian. Mas-mas bernama Miyachi maju solo player dan kemudian mengajar Nui. Sementara itu, Haru bertemu dengan Toji. Dia meminta Toji untuk kembali. Namun, Toji malah merakukan dirinya sendiri dan dia menyerang Haru sehingga pertarungan pun terjadi. Toji berubah wujud menjadi iblis dan melakukan pembantaian terhadap Haru. Kembali ke Natsume, dia dan juga yang lainnya shock karena Nui berubah menjadi lebih kuat dan juga mengerikan. Mereka pun mulai kocar kacir menghadapinya. Di salah satu sudut, Chihiro menggunakan kertas mantra-nya. Nui yang ada di sana pun berubah menjadi si merah yang super duper kuat. Kembali kepada Haru, akhirnya dia bisa menjotos dan menyadarkan Toji. Sementara Toji dibawa ke rumah sakit, Natsume dan juga para dukun profesional mencoba menghancurkan seluruh Nui yang berhasil dipanjing. Celakanya saat proses berlangsung, salah satu Nui berhasil melarikan diri. Zenjiro dan juga Natsume bergegas mengejarnya menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, mereka malah ketemu dengan Haru yang baru saja kembali setelah mengantar Toji ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Mitube Jihure muncul di sana dan menghadang mereka. Zenjiro maju menghadapi Mutobe, sementara Natsume dan juga Haru melanjutkan perjalanan mengejar Nui. Di sisi lain, Toji yang sempat pingsan akhirnya sadar. Dia bertemu dengan kepala sekolah yang ternyata kekuatan iblisnya sudah ditekan dan bisa dikendalikan. Bumio juga memberitahu bahwa Haru sedang berlari mengejar Nui. Toji tidak mau santai-santai dan kemudian bangkit. Dia dipinjami kuda terbang untuk melesat ke pertempuran. Tenma juga datang dan memberinya sebuah tongkat sakti. Toji pun melesat ke depan setelah semua persiapan selesai. Jauh di depan, Haru menunggang naga keemasan dan juga melawan Nui yang mengamuk. Setelah aksi dar-derdor, Toji sampai di sana. Dia melesatkan serangan tongkatnya dan dengan sekali cubles, Nui tersebut berhasil ditumbangkan. Melihat aksi mereka, Kagami semakin kagum. Dia ingin segera mendapatkan Toji dan juga menyerapnya. Ternyata dia memiliki kekuatan menyerap iblis dan menjadikannya sebagai kekuatannya. Tetapi Pak Otomo datang dan memberingatkannya. Kagami tidak boleh menyentuh muridnya sama sekali. Sementara itu, Haru dan juga yang lainnya ditemui seorang pria misterius yang ada di kursi penumpang mobil. Si pria mengaku bernama Doman Asia. Ternyata dia adalah pemimpin komplotan yang mengacau itu. Setelahnya dia pun pergi menjauh. Di sisi lain, Mutobe pergi ke sebuah ruangan gelap. Di sana dia melakukan ritual kepada Dewa Bawah Tanah dan juga kematian yaitu Taizen Fugun. Ritualnya pun selesai dan sesuatu yang mengejutkan akan segera terjadi. Satu bulan setelah bencana spiritual yang disebabkan oleh sindikat Sokakukai telah berlalu. Upacara penerimaan murid baru di sekolah Dukun diadakan dan secara mengejutkan ada Suzuka Dai Renji yang menjadi murid baru. Cewek itu melihat Harutora dalam upacara tersebut dan seenak jidatnya sendiri menyatakan bahwa Harutora sudah mendapatkan ciuman pertamanya. Semua orang pun langsung heboh karena pengakuan itu. Harutora pun dibombardir dengan pertanyaan. Di sisi lain, Zenjiro Kagure memberitahu Jin Otomo bahwa Departemen Dukun mendaftarkan Suzuka di Akademi sebagai hukuman atas insiden yang dia sebabkan tahun lalu. Jin Otomo menyatakan bahwa Akademi Dukun akan mengurus Suzuka untuk pendidikan ulangnya. Sementara itu, Natsume khawatir karena Suzuka sempat melihatnya berpakaian perempuan pada insiden tahun lalu. Karena itulah, tidak ingin penyamarannya sebagai cowok terbongkar, dia terus menyembunyikan diri dari Suzuka. Saat mencari Suzuka, Harutora bertemu dengan siswa kelas 3 senior yang tidak biasa. Siswa itu tampaknya tertarik kepada Kon dan bertanya terus mengenai cewek itu. Tapi untungnya murid kelas 3 itu segera pergi dan tidak menyebabkan banyak kesulitan. Sore harinya, Suzuka mengungkapkan kepada Harutora bahwa Departemen Dukun sudah menyegel sebagian besar kekuatan sihirnya. Mereka juga memberi Suzuka hukuman dengan menyekolahkannya di Akademi Dukun selama 3 tahun. Keesokan harinya, Suzuka terus ingin bertemu Natsume. Toji pun menyarankan agar Harutora memberitahu Suzuka tentang keadaan Natsume terkait tradisi keluarga untuk berpakaian seperti laki-laki. Harutora pun berbicara dengan Suzuka tapi belum juga membahas mengenai Natsume, Suzuka malah menangis karena dia membunuh Hakuto. Harutora tidak bisa membencinya. Harutora kemudian melepaskan Suzuka dari rasa bersalahnya kemudian memberitahunya bahwa Hukuto sebenarnya adalah Shigigami yang dikendalikan dari jarak jauh oleh penggunanya. Setelah percakapan mereka kelar, Suzuka menyadari kehadiran Natsume dan dengan cepat mengenalinya sebagai gadis yang mengenakan pakaian cewek tahun lalu. Natsume pun sebal karena ada orang lain lagi yang mengetahui identitasnya. Setelah mengetahui identitas asli Natsume, Suzuka terus mengerjain Harutora dan juga Natsume. Cewek itu terus aja berula sampai bikin Natsume dan juga Harutora sebal. Tapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Untungnya Suzuka tidak ada niatan untuk mengungkap rahasia itu ke publik. Meski memilih untuk tidak mengungkapkan rahasianya kepada semua orang, keusilan Suzuka makin menjadi-jadi. Dia seenak jidat ingin memeriksa kamar Harutora dan juga Natsume. Target pertama adalah Harutora. Pas main ke kamar Harutora, Suzuka langsung tidak demen sama kamar itu. Tapi dia mengetahui fakta baru kalau ternyata Harutora demen banget sama segala sesuatu tentang macan. Setelah memeriksa kamar Harutora, Suzuka pun beralih untuk memeriksa kamar Natsume. Tapi Natsume tidak mau kamarnya di Obra Abri. Dia pun minta bantuan Harutora, tapi cowok itu bodoh amat dan tidak banyak membantu. Terpaksa Natsume memanggil makhluk untuk mengamankan kamarnya. Tapi bagi Suzuka semua itu cuma halangan sepele. Dia terus menyingkirkan makhluk panggilan, mengikat Natsume dan juga nyelonong masuk ke kamar Natsume. Kamar itu tampak biasa-biasa saja pada awalnya, sampai Suzuka menyadari ada pintu yang dilindungi dengan sihir. Suzuka tertantang untuk membuka sihir pelindung itu. Saat dia mencoba mengotak-atik sihir pelindung, Natsume yang terikat mencoba bergerak ke kamarnya dengan cara ngesot. Harutora meminta Kon membebaskan ikatan Natsume. Setelah terbebas, Natsume pun segera beraksi untuk menyingkirkan Suzuka dari kamarnya. Dia melempar Kon ke arah Suzuka yang mengotak-atik sihir pelindung. Setelahnya cewek itu pun memanggil naga emas dan menyeruduk ke sekitar sana sampai menciptakan kerusakan bangunan. Keesokan harinya, Harutora menyadari bahwa Kon masih dalam bentuk fisiknya dan tidak dapat berubah kembali. Toji bilang kalau itu adalah akibat Natsume dan juga rindung sihir kemarin. Artinya, Kon yang mengikuti Harutora sampai ke sekolah terpaksa menyamar dengan memakai jaket bermotif harimau kesayangan Harutora. Dia pun bikin geger di kantin pas dikira macan sama murid-murid di sana. Sekolah kemudian mengeluarkan peringatan kalau ada macan sudah nongol dan meminta Departemen Dukun untuk beraksi. Kepala sekolah dan juga Zenjiro menyimpulkan bahwa seseorang mengirim Shigigami macan untuk menyerang para siswa. Saat Suzuka membantu Kon melarikan diri, Zenjiro menyerang mereka. Mereka pun berhasil kabur, tapi jaket Harutora hancur. Suzuka, Kon dan juga Harutora dimarahi oleh Jin Otomo pas tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Kon pun kembali mampu menghilangkan wujud fisiknya. Seluruh kelas Harutora pergi ke kamp latihan Shigigami di suatu tempat di pegunungan. Suzuka juga hadir pada acara tersebut. Toji meminta Suzuka untuk bekerja sama dan melindungi mereka dari para pemuja Yako yang mengincar Natsume. Dia pun manut-manut aja. Setelahnya Natsume bertanya kepada Suzuka apakah dia benar-benar rengkarnasi dari Yako. Suzuka sendiri meyakinkan meski masih ada keraguan dan tidak terlalu yakin. Dia memberitahu mereka tentang jubah raven alat ajaib yang biasa dipakai oleh Yako. Alat itu merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Natsume benar-benar rengkarnasinya. Jin Otomo dan juga kepala sekolah kemudian mendengar percakapan mereka. Jin Otomo percaya bahwa jubah raven asli ada di Akademi Dukun sementara yang ada di agensi Dukun hanyalah replika. Dia mendapatkan informasi itu dari orang bernama Ryo Saotome. Keesokan harinya Harutora dihadang oleh Kyoko. Cewek itu ingin tahu apakah Harutora benar-benar menyukai Suzuka. Entah dari mana mendadak Suzuka nongol dan mengoceh kalau Harutora menyukai cewek bernama Hokuto dan bukan denganya. Harutora memberitahu Kyoko tentang Hokuto yang merupakan seorang Shikigami. Bukan Shikigami biasa namun merupakan Shikigami yang dikendalikan di luar. Hal itu membuat Kyoko berspekulasi bahwa pengontrol Hokuto harus sangat kuat untuk membuat Hokuto tampak seperti orang sungguhan begitu lama. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan bus Harutora memperhatikan pita merah muda di rambut Natsume. Dia menyadari bahwa itu adalah pita yang dia menangkan untuk Hokuto di pasar malam. Karena itu Harutora percaya bahwa pengontrol asli Hokuto adalah Natsume. Suatu ketika pria bernama Kakugiyoki berhasil menemukan Douma Asia di kediamannya. Douma tidak terlalu terkejut dengan Kakugiyoki yang bisa menemukannya. Mereka pun melakukan perbincangan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun dari Douman Kakugiyoki memutuskan pergi dari sana. Di sisi lain Harutora dan juga Natsume malah terlibat ketegangan yang canggung. Harutora yakin kalau Natsume adalah Hokuto tetapi dia tidak berani bertanya tentang hal itu. Natsume sendiri juga bimbang apakah dia bakal memberitahu rahasia atau tidak kepada cowok itu. Pas pelajaran praktek, Harutora tidak bisa fokus memperhatikan mantra tembus pandang, sehingga dia malah terjerat sualau whips. Sementara itu Natsume yang lagi sama Toji bertanya-tanya apakah Harutora demen sama dia atau tidak. Toji kun bilang sudah pasti Harutora demen soalnya jelas-jelas Harutora suka sama Hokuto. Sementara itu agensi Dukun mengadakan pertemuan tentang gerakan doman. Saat itu Zenjiro Kogure berspekulasi bahwa Akademi Dukun akan diserang tidak lama lagi. Kembali kepada Harutora dia dan juga Natsume lagi jalan bareng dua-duaan. Karena sudah tidak tahan lagi mereka berdua pun mencoba untuk mengaku. Kampretnya siswa tahun ketiga yang bernama Suzu malah nongol dan merusak suasana. Beberapa waktu kemudian pas di kelas anak-anak menyadari kalau Pak Jin Otomo sang wali kelas lagi tidak bisa mengajar. Anak-anak pun penasaran kenapa Pak Otomo tidak masuk. Mereka membahas hal itu sampai waktu makan siang tiba. Dan saat itulah mereka melihat siaran langsung tentang agensi dukun yang diserang. Harutora melihat dokumen dicalan di bawah sekolah. Saat itulah Dauman tersenyum dan memunculkan berbagai makhluk panggilan berlapis baja untuk melakukan pembantaian. Harutora dan juga yang lainnya pun panik saat laba-laba berlapis baja menyerbu ke sekolah. Mereka dikepung dari segala arah sehingga mustahil untuk melarikan diri. Tidak punya pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk melawan. Toji berubah menjadi iblis dan mengajar laba-laba raksasa yang mencoba mendekat. Teman-temannya yang lain pun melakukan perlawanan sengit. Setelah jalan terbuka, mereka segera melarikan diri. Hanya ada satu jalan menuju atap untuk kabur. Mereka semua terkejut saat melihat Bukepsek yang menciptakan pelindung. Di sana ada pula altar yang digunakan untuk ritual Taizen Fugun. Tidak punya banyak waktu menjelaskan, Bukepsek meminta anak-anak segera mendekat agar aman. Ketika anak-anak sudah ada di sekitar altar, Domain Asia muncul di sana. Untuk melawan Doman, Natsume mengeluarkan naga emasnya. Sayangnya Domain masih sangat kuat. Dia bisa menjatuhkan naga emas dan siap menjadikan naga itu sebagai makhluk panggilannya. Saat situasi genting, mendadak Pak Jin Otomo muncul dengan penampilan berbeda. Domain mengirimkan puluhan laba-laba lapis baja ke arah Otomo. Tanpa bergerak sama sekali, Otomo bisa menghancurkan semua laba-laba hanya dengan teriakannya. Doman Harutora dan juga yang lainnya. Dengan jurusnya, Otomo melepaskan segel yang menahan kekuatan Suzuku. Dia meminta Suzuku untuk melindungi teman-temannya. Setelah itu, dia berjanji kepada Natsume bakal mendapatkan kembali naga emasnya. Otomo pun maju ke depan dan dia melancarkan beberapa kertas mantra yang segera berubah menjadi pedang. Namun Doman dengan mudah menepi semua serangan. Otomo belum menyerah. Dia menggunakan kertas mantra lain untuk menciptakan semburan air. Doman juga berhasil menghindarinya. Setelahnya, Otomo pun menyerang dengan berbagai jurus elemen pada kertas mantranya. Namun Doman bisa menghindari semua jurus yang dilancarkan oleh Otomo itu. Sambil melompat menghindari kobaran api, Doman melancarkan serangan banjir kegelapan. Otomo menciptakan tanah pelindung untuk menahan serangan dari musuhnya. Tapi karena banjir beneran sangat besar, Otomo pun terjatuh dan terpental mundur. Ternyata itu cuma triknya biar bisa mendekati naga dan kemudian membebaskannya. Pas naga sudah kebebas, Natsume segera menghilangkan naga itu. Otomo pun mengeluarkan beberapa kertas mantra dan bersiap menggunakan jurus. Seketika itu juga kubah muncul di sekitar Doman. Menyusulnya, terjangan berbagai elemen muncul dan menyiksa Doman di dalam kubah. Bukannya ketakutan karena disiksa, Doman malah semangat ingin gelut lebih serius. Dia pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Ledakan cahaya menyeruak dan menjebol kubah. Bahkan energi ledakan itu sampai membuat Otomo terluka dan terdesak mundur. Setelah ledakan berakhir, Otomo masih berhasil bertahan. Dia berkata bahwa sesuai dugaannya, Doman memang bukan manusia. Menurut Otomo, Doman adalah hantu gentayangan. Doman pun takjub dengan kekuatan Otomo. Menurutnya hanya Yako orang yang pernah membuatnya seperti itu. Karenanya, Doma kemudian mengajak Otomo bergabung dengannya. Namun Otomo menolak tawaran itu dengan penuh respek. Dia pun melancarkan serangan lagi. Kali ini dari kota melancarkan sinar ke udara. Kemudian membentuk kubah yang sangat terang. Doman pun diterjang serangan dasyat yang tidak mampu dia hindari. Setelahnya Otomo meninju Doman sekuat tenaga. Pukulan itu membuat keduanya terlempar dari gedung. Untungnya Otomo diselamatkan oleh naga emas sementara Doman terjatuh dengan keras ke bawah. Celakanya Doman ternyata belum mati namun Otomo tahu hal itu. Karenanya seketika itu juga Zenjiro muncul dari kejauhan. dia menggunakan sihirnya dan mengajar Doman sampai tidak bisa apa-apa lagi. Doman pun berhasil ditumbangkan. Serangan Doman Asia di Akademi Dukun pun berakhir dengan ledakan misterius. Sementara Pak Otomo langsung dilarikan ke rumah sakit. Gedung Akademi pun mengalami kerusakan cukup parah di dalam maupun di luar. Akan tetapi jubah Raven yang ingin dicuri Doman sudah dibawa terlebih dahulu oleh Natsume yaitu Yasumi Tsuchimikado. Sementara gedung dalam perbaikan para pelajar pun pindah ke Departemen Dukun Cabang Meguro dan didampingi para Dukun Pro. Sementara itu Harutora malah penasaran sebenarnya perdukungan itu ilmu kaya apa. Suatu hari Harutora nekat mengajak latih tanding sama Dukun Pro. Selama pertarungan Harutora mencoba meniru jurus yang dipakai oleh Pak Otomo namun dia tidak bisa melakukannya dengan baik dan malah babak belur dihajar oleh Dukun Pro. Si Dukun Pro pun bilang masih kecepatan untuk nantangin dia. Natsume malah tidak tahan ingin ngoceh. Dia bilang kalau Dukun Pro melaksanakan tugas dengan benar maka murid-murid perguruan Dukun tidak perlu mengungsi ke sana. Natsume bertanya kemana para Dukun profesional saat Harutora mengajak Natsume ke gedung sekolah yang masih remuk. Mereka merasa penasaran dengan altar di atap gedung. Pas sampai di sana dan menyalakan api mendadak mereka bertemu dengan cewek misterius. Cewek itu menyambut mereka berdua dan berkenalan. Cewek itu adalah Takiko Soma. Sama seperti Natsume dan juga Harutora Takiko juga sedang menyusuri jalan perdukunan. Takiko berkata bahwa dia juga murid di sana meski Natsume dan juga Harutora tidak pernah melihatnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi Takiko mengetahui tentang altar suci maupun ritual Taizen Fukun padahal itu adalah rahasia dari keluarga Suci Mikado. Takiko berkata bahwa akademi itu dulunya didirikan oleh Yako dan disebut Akademi Yako. Salah satu murid pertamanya adalah bu kepala sekolah saat ini. Setelahnya Takiko pun menghilang. Harutora dan juga Natsume memberitahu tentang Takiko kepada Toji. Mereka berfikir bisa menguak kenapa Jubah Reven justru disimpan di Akademi Dukun ketimbang di Departemen Dukun. Mereka pun pergi ke perpustakaan sekolah dan mencari banyak buku. Namun tidak ada yang bisa diperoleh informasinya. Setelahnya mereka pun pergi menjenguk Pak Otomo. Di merupakan pemimpin Departemen Penyidikan Dukun. Suzuku pun tahu siapa Otomo yang sebenarnya. Dia adalah salah satu dari 12 Jenderal Suji di masa lalu yang pergi dan memilih menjadi penyidik. Tidak heran kalau Pak Otomo sangat kuat. Setelah Pak Amami pergi, Pak Otomo ditanya tentang Takiko. Tapi ternyata tidak ada murid bernama Takiko di Akademi. Mereka pun membahas mengenai Jubah Raven. Konon orang bernama Ryo Saotome mengetahui sesuatu tentang Jubah Raven. Pak Otomo bilang Ryo memang teman seangkatannya. Tetapi anak-anak itu salah sangka. Orang yang mengetahui mengenai Jubah Raven bukanlah Ryo Saotome melainkan Suzu Saotome. Harutora pun terkejut karena nama senior yang selalu nongol di depannya itu juga bernama Suzu. Mereka pun kembali ke markas cabang Departemen Dukun untuk melanjutkan pembelajaran. Tidak tahunya Reiji Kagami nongol di sana bareng mas-mas bernama Saver. Dia berkata bahwa dialah yang akan mengawasi para murid. Dan ternyata banyak pasukan tempur yang sudah disiapkan di sekitar sana. Operasi pembasmian Sokakukai sudah siap dilaksanakan. Operasi pembasmian Sokakukai pun dilakukan. Semua orang baik di Departemen Dukun maupun di Penyidik Dukun diperiksa satu persatu. Kekacauan terjadi di mana-mana karena banyak orang yang ditangkap. Beberapa siap melakukan perlawanan karena tidak mau ditangkap. Di sebuah gedung, Makihara bertarung melawan Hirata. Setelah melakukan aksi saling serang, Makihara berhasil ditumbangkan. Setelahnya Hirata tampak menelpon seseorang. Pak Amami kemudian muncul dan meminta Hirata stop telponan dulu. Hirata pun mengantongi ponselnya. Ternyata sesuai dugaan Amami, Hirata adalah salah satu dari Sokakukai. Keduanya pun bertarung. Hirata secara mengejutkan bisa menciptakan dua roh pemanggil yang super oke. Hal itu membuat Pak Amami sedikit tertekan, namun Pak Amami berhasil mengendalikan keadaan. Dia mampu Sokakukai. Hirata berkata bahwa murid Yako terbagi menjadi dua, kubu perguruan dukun dan juga kubu Sokakukai yang memuja Yako. Saat itu Hirata pun terkejut kenapa dia menceritakan semuanya kepada Pak Amami. Ternyata itu adalah bagian dari kekuatan Pak Amami. Setelahnya, Pak Amami pun ganti menyerang. Dia bisa mendesak Hirata, bahkan menumbangkannya. Saat Hirata tumbang mendadak wujudnya berubah menjadi Takiko. Pak Amami pun syok setengah mati. Sementara itu, seorang dukun pro menemui Natsume kemudian menyatakan kalau dirinya sebagai pemuja Yako. Dukun itu adalah Pak Eto. Dia mengungkapkan semua unek-uneknya. Setelah itu dia meminta maaf karena sudah mengganggu, lalu pergi menjauh. Saat itulah Sefer muncul dan menebas Pak Eto tanpa Ampun. Harutora bertanya kenapa Sefer melakukan hal itu. Ternyata jawabannya simpel karena Sefer tidak pernah diajak main sama Reiji Kagami. Tidak lama kemudian asap pekat muncul dan menenjang Sefer. Tubuhnya tertelan kegelapan yang semakin kuat seiring waktu. Dari balik kegelapan bermunculan banyak sekali monster raksasa yang langsung terbang ke sana sini. Pertempuran habis-habisan pun dimulai. Harutora dan juga yang lainnya bertarung melawan beberapa monster raksasa yang ada di sana. Mereka berhasil menumbangkan beberapa namun para monster terus bermunculan. Sampai pada akhirnya sosok Sefer muncul dari dalam salah satu monster. Dia mengajak Harutora dan juga yang lainnya untuk bermain bersamanya. Natsume berkata bahwa Sefer telah berubah menjadi bencana roh. Harutora, Natsume dan juga yang lainnya melawan Sefer yang semakin tidak terkendali. Saat pertarungan terjadi dan begitu sengit, akhirnya identitas asli Natsume pun terungkap di depan teman-temannya dan juga murid lainnya. Untuk melindungi cewek itu dari marah bahaya, Harutora berhasil memanfaatkan kekuatan tanda bintang yang dulu Natsume berikan kepadanya. Harutora menyadari dia bisa merasakan jenis roh di sekitarnya dan bagaimana cara melawan mereka. Dengan kemampuan itu, dia maju dan menghajar lawan sampai habis-habisan. Setelah mengalahkan Sefer, Harutora melakukan pembantaian ke semua roh yang tersisa. Setelahnya, Amami dan juga Miyachi berbicara dengan ketua tentang Takiko Mereka berasumsi bahwa dia adalah bagian dari sindikat Sokakugai. Saat itulah Takiko memasuki ruangan. Dengan demikian, Amami mengetahui bahwa ketua dan juga Miyachi juga bekerja sama dengannya. Miyachi pun berkata bahwa dia harus membunuh Amami karena tahu terlalu banyak. Sementara Takiko dan juga ketua setuju bahwa sudah waktunya untuk mencoba mengubah Natsume menjadi Yako dengan menggunakan jubah Raven. Kegiatan sekolah di Akademi Dukun pun berlanjut. Suzuka memujuk Kyoko untuk perbaikan dengan Natsume dan juga Harutora. Tapi Kyoko masih sebal karena mereka semua menyimpan rahasia darinya. Harutora berbicara dengan Kyoko lalu menyadari bahwa gadis itu pernah dia temui suatu ketika di masa lalunya saat masih kecil. Keesokan harinya rumah Suci Mikado ditemukan terbakar habis sementara ayah Natsume tidak ditemukan dimanapun. Peristiwa yang memiliki kaitan dengan kebakaran pun terungkap. Ternyata Mariyuge atas nama agensi Dukun datang untuk menahan ayah Natsume. Kemudian Jin Otomo berbicara dengan Asia Doman yang baru beringkarnasi. Dari sanalah dia mengetahui bahwa sindikat Sokakukai memiliki pendukung di agensi Dukun. Di sisi lain, Takiko Soma pada akhirnya mengetahui kebenaran tentang Natsume, Harutora dan juga Toji. Dia juga memberitahu mereka sejarah keluarganya dengan Yoko Tsuchimikado. Natsume pun menanyainya apakah dia seorang pemuja Yako. Takiko pun dengan cepat menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa dia berbeda dengan para pemuja Yako. Takiko kemudian menantang Natsume gelut sihir, karena dia percaya bahwa sihir mampu digunakan sebagai bentuk komunikasi melampaui kata-kata. Keduanya pun saling bertarung. Ketika pertarungan sedang seru-serunya, Jin Otomo turun tangan untuk membubarkan pertarungan itu. Dia melihat energi roh Harutora yang terlihat tidak biasa. Kemudian Natsume berbaikan dengan Kyoko. Mereka pun mengakui bahwa mereka akan menjadi saingan untuk mendapatkan perasaan Harutora. Di sisi lain, kepala sekolah berbicara dengan Jin Otomo tentang pengunduran diri Jin Otomo sebagai guru dan bekerja secara mandiri di balik layar lagi. Mio pun menawarkan untuk melindungi Natsume sebagai gantinya. Saat itulah Jin Otomo mengungkap bahwa Natsume sebenarnya adalah seorang cewek. Hal itu jelas membuat kepala sekolah terkejut. Sementara itu, ketua Kurahashi sedang berbicara dengan seorang Shigigami yang terikat dengan satu dari imperial pallbearer yang biasa dipanggil oleh Takiko. Takiko pun masuk bersama Mutobe dan juga pallbearer lainnya. Dia mempertanyakan apakah Natsume bisa mencadirkan mereka. Setelahnya mereka menjadi sangat bersemangat ketika menerima paket yang mungkin berisi jubah Raven. Natsume mengenang masa kecilnya. Dulu ayahnya memberitahunya masalah tradisi keluarga begitu masuk SMP. Tradisi itu terkait menggunakan pakaian laki-laki di sekolah. Bersamaan dengan itu kebersamaan Natsume dan juga Harutora pun semakin menurun. Janji di masa kecil yang mereka buat akhirnya menjadi satu-satunya kenangan yang paling membekas. Dia pun mengungkapkan usahanya untuk dekat dengan Harutora melalui Hokuto. Suatu hari Natsume membaca majalah dan melihat foto cewek. Dia yakin cewek di majalah itu adalah tipe kesukaan Harutora karenanya dia membuat Shikigami yang mirip dengan cewek alat untuk dekat dengan Harutora. Kembali ke masa kini Harutora dan juga rombongan mereka pergi ke festival kembang api. Saat Natsume dan juga Harutora berduaan dia pun mulai bercerita tentang Hokuto. Kampretnya mereka terganggu oleh Soma Takiko yang nongol. Dia membawa sebuah sangkar burung yang tampak kosong. Takiko berkata bahwa sejak lahir Harutora sudah diberi kutukan dan dia akan Harutora pun berteriak kesakitan karena cahaya itu terus memancar keluar. Natsume mencoba menyelamatkan Harutora tetapi Chihiro Mutobe muncul dan menghentikannya. Akhirnya Natsume pun terlibat pertarungan dengan Mutobe. Natsume menggunakan naga emas untuk menyerang Mutobe namun Mutobe dengan mudah menghindari semua serangan itu. Karena keributan yang terjadi Suzuka dan juga teman-temannya yang lain datang ke sana. pertarungan pun terhenti sejenak ketika Takiko menjelaskan sesuatu. Dia menjelaskan tentang hubungan keluarganya dengan Yako. Ternyata sejak awal Natsume hanyalah pengganti. Harutora adalah keturunan suci Mikado dari garis keluarga utama yang sesungguhnya. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa Harutora adalah rengkarnasi dari Yako yang sebenarnya. Semua orang pun terkejut mendengarkan fakta itu sementara Harutora masih tampak kesakitan. Takiko mengangkat sangkar burungnya dan di sana ada seonggok gagah hitam yang dipenuhi kegelapan. Ternyata itu adalah jubah Raven yang sesungguhnya. Takiko melepaskan jubah Raven. Gagah hitam itu terbang ke langit lantas menerjang Harutora dari atas. Energi dahsyat kemudian menggelegar kemana-mana sementara Harutora semakin kesakitan. Anehnya energi tersebut tidak langsung tenang seperti yang diharapkan oleh Takiko. Malahan jubah Raven mulai kerasukan Harutora. Segujur tubuh Harutora diselemuti armor gagah. Dia tidak tergendali dan melesat ke segala arah. Natsume mencoba mengejarnya untuk menghentikan Harutora. Teman-teman yang lain juga mengejar dengan Shikigami masing-masing. Di dalam armor gagah, Harutora tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia meminta Natsume dan juga yang lain menjauh karena dia tidak mau menyakiti mereka semua. Namun Natsume dan juga rekan-rekannya tidak mau meninggalkan Harutora. Mereka mengejar sambil terus mencoba untuk menahan tubuh Harutora. Sayangnya semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Harutora tetap bergerak dengan liar dan tidak terkendali. Sambil menghadap situasi berbahaya itu, Natsume pun mencoba mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyadari mantra bintang yang dia berikan pada Harutora bukanlah memberikan kekuatan melihat demit, tapi juga menghilangkan setengah dari kutukan yang menyegel kemampuan alaminya. Dia memutuskan untuk melepaskan segel sepenuhnya sehingga kekuatan spiritual Harutora dapat tenang. Cewek itu nekat melesat ke arah Harutora yang melepaskan berbagai serangan berbahaya ke segala arah. Menerima semua serangan itu, Natsume melompat dari kudanya ke arah Harutora. Tubuhnya diterjang ratusan serangan berkali-kali, namun dia berhasil menggapai tubuh Harutora, kemudian menghapus segel pintang di wajahnya. Jubah Raven berhenti merasuki Harutora, namun dalam proses tersebut, Natsume terluka parah dan kemudian sekarat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Natsume mampu memberitahu Harutora bahwa dia mencintainya. Harutora kemudian pergi dengan tubuh Natsume. Di belakangnya, Toji dan juga Suzuka segera mengikuti. Mereka bertemu dengan Yasamaru yang sudah menjadi Shikigami Takiko. Suzuka mengetahui bahwa Yasamaru adalah ayahnya yang telah meninggal dan kemudian dibangkitkan kembali. Saat itulah Yasamaru mencoba memujuk Harutora untuk bergabung dengan sindikat Sokakukai. Dia menawarkan ritual Taizan Fukun untuk menghidupkan kembali Natsume sebagai bahan pertimbangan Harutora. Ketika dia pergi, mendanda agensi Dukun kemudian muncul. Mereka membawa Harutora untuk diinterogasi. Sementara itu, Toji dan juga yang lainnya menunggu di depan agensi Dukun. Dia menjelaskan dengan Zenjiro dan mereka mengatakan akan menangani berbagai hal. Toji dan juga yang lainnya memutuskan untuk menyelinap kembali ke agensi Dukun untuk menyelamatkan Harutora, sekaligus mencoba mengambil tubuh Natsume seandainya ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Sementara itu, Jin Otomo menemui jasad Natsume dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Dia pun memanggil Asia Doman dan meminta bantuannya Toji, Suzuka dan juga Kyoko nekat ingin pergi ke Departemen Dukun untuk menemukan Harutora. Mereka menunggu Tenma yang katanya mau ikut, tapi karena ditunggu lama dan tidak juga datang, mereka pun berangkat. Harutora berbicara dengan Ketua Kurahashi dan juga Yasamaru tentang pembangkitan Natsume dengan ritual Taizan Fukun. Dia harus setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Ketika Kon muncul dan membujuknya agar tidak mempercayai orang-orang itu, bahwa jika dia memang rekanasi dari Yako, dia akan menemukan cara untuk menghidupkan Natsume kembali. Sementara itu, Doman yang sudah menjadi Shigigami Jin Otomo yang kini berubah wujud menjadi bocil kemudian pergi menyerang Departemen Dukun. Dia melakukan pembantaian dan menciptakan kehancuran di depan gedung Departemen Dukun. Tidak lama kemudian, Dukun bernama Miyachi nongol dan menghadapi Doman. Sementara itu, Jin Otomo sudah masuk melalui jalan lain ke Departemen Dukun. Awalnya semua berjalan mulus, tapi dia dicegat oleh Kagami. Adegan pun berpindah ke beberapa saat yang lalu. Ditunjukkan bagaimana Tenma seorang diri menyusuk ke Departemen Dukun dan membuka segel di Jubah Raven. Dia dibantu oleh Shigigami Laba-laba yang merupakan salah satu Shigigami yang dikembangkan oleh ibunya. Di sisi lain, pertarungan Jin Otomo dengan Kagami masih berlanjut. Namun dengan mudah Jin Otomo mengalahkan Kagami. Toji menyelamatkan Harutora dari ketua Kurahashi dan juga Yasamaru. Kemudian dia segera berlari menjauh. Mereka bertemu dengan Suzuka dan juga Kyoko di luar. Tenma pun muncul dengan Jubah Raven lantas mereka semua berhasil kabur dari agensi Dukun. Tenma menyampaikan bahwa Suzuka telah menawarkan bantuan dengan ritual Taizan Fukun jika Harutora mau melakukannya. Harutora pun bilang dia akan melakukannya. Zenjiro dan juga Jin Otomo muncul setelah mendengar rencana mereka. Zenjiro berencana menghentikan mereka menggunakan sihir telarang. Saat itulah Kyoko berhasil masuk ke kondisi membaca bintang untuk pertama kalinya. Dengan kemampuan itu, dia mampu melihat bintang Natsume. Dia pun memberitahu rekan-rekannya bahwa dia masih melihat bintang Natsume dan Natsume sedang menunggu Harutora. Harutora, Suzuka dan juga Toji kemudian kabur untuk mencari Natsume. Harutora melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mengambil tubuh Natsume. Kagami pun mencegatnya dan memanggil Saver untuk bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Kon hampir tertikam, namun Harutora bergegas melindunginya. Hal itu mengakibatkan Harutora terluka parah dan hampir mati. Kon memutuskan untuk melepaskan segel pada dirinya untuk mengakses kekuatan penuhnya. Dia berubah menjadi versi dewasa dari dirinya dan saat itu juga Kakugiyoki muncul. Mereka melawan Kagami dan juga Saver serta menyelamatkan Harutora. Mereka bertiga pergi ke tempat mayat Natsume disimpan dan bertemu dengan Takiko dan juga kedua Shigigaminya Komamaru dan juga Yasamaru. Setelah pertarungan singkat Takiko membiarkan Harutora mengambil tubuh Natsume. Harutora pun bergegas menemui Suzu. Setelahnya mereka melakukan ritual Taizan Fukun di atap Akademi Dukun. Di tempat lain teman-teman Harutora ketar-ketir menunggu kabar darinya. Tidak lama kemudian mereka menerima panggilan telepon yang tidak terlalu jelas dari Suzu. Mereka diberitahu bahwa ritualnya kurang lebih berhasil dilakukan. Harutora pun bersama Natsume lagi. Natsume dan juga Harutora pun akhirnya saling mengungkapkan kalau mencintai satu sama lain. Natsume tampak tertidur sementara Harutora berjanji akan menemuinya lagi nanti. Setelahnya dia pun berangkat menuju matahari terbit dengan dua pengikut setianya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Secara keseluruhan alu cerita anime ini beneran dasyat. Sejak awal sudah ada misteri yang disajikan dan terungkap sedikit demi sedikit. Meski pas pertama nonton Mimin cukup bingung karena ada banyak banget tokoh dan semuanya penting bagi keberlangsungan cerita. Bahkan ada divisi-divisi yang saling bertentangan satu sama lain. Belum lagi ada pula hirarki keluarga yang super jelimet. Tapi menariknya yang menjadi poin utama dari anime ini bukanlah pada tokoh utama yang melawan musuh asli mereka yaitu fenomena gaib yang memunculkan monster-monster. Mereka malah terlibat konflik kepentingan antara satu sama lain. Mirip-miriplah sama kayak Ark Soul Society di Bleach yang bukannya melawan Holo tapi justru terlibat konspirasi rumit antara Shinigami. Nah hal itu juga yang terjadi pada anime ini. Tapi untungnya hal itu justru bikin ceritanya makin menarik dan tentu saja diakhiri dengan ending yang pas dan tidak menggantung. Dan mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar mimpin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.